Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa syukran lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kita semua Dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah anak-anak Pada kesempatan kali ini kita akan Belajar tentang pendidikan Agama Islam dan budi pekerti Kelas 4 Sebelum pembelajaran ini kita mulai Marilah kita awali dengan membaca doa Isti'adah dan Siap sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Bi rahmatika ya arhamar rahimin Amin Anak-anak Materi yang akan kita pelajari Kali ini adalah Pelajaran 3 Aku anak soli Submateri Amanah Taukah kalian apa itu amanah? Nah Yang pertama Kali ini kita akan mempelajari Tentang pengertian amanah Amanah secara bahasa Bisa diartikan sesuatu yang dipercayakan Atau kepercayaan Atau titipan Sedangkan secara istilah Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan Untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan Nah anak-anak ingat ya Disini adalah sesuatu Jadi amanah itu sesuatu yang dipercayakan Sesuatu itu artinya luas anak-anak Bisa berupa barang Atau yang lainnya Jadi Termasuk amanah itu adalah Tugas yang dipercayakan oleh Bapak, Ibu, Guru Itu termasuk amanah Karena apa? Karena tugas tersebut adalah Sesuatu yang dipercayakan Untuk dilaksanakan Dari Bapak, Guru Kepada anak-anak Nah anak-anak Sudah faham kan Apa yang namanya amanah? Nah sekarang Kita akan masuk Kedalam contoh Dari amanah Sebelum kita Masuk ke contoh Dari amanah Kita dengarkan Kisah Tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mulai berdagang Kesam Bersama pamannya Dalam berdagang Beliau selalu bersikap Amanah Atau Terpercaya Barang dagangan Yang dititipkan kepadanya Dijaga dengan baik Mengingat sikapnya itu Beliau mendapatkan Gelar Al-Amin Atau Orang yang dapat Dipercaya Nah anak-anak Di antara Contoh Dari amanah Adalah Yang pertama Rajin Belajar Kemudian Membersihkan Kelas Selanjutnya Adalah Menjaga Titipan Orang lain Dan yang terakhir Menjaga Nama baik Dari Kedua Orang tua Nah anak-anak Sekarang Kita akan lanjut Ke materi Perintah Amanah Kenapa sih Kita disuruh Untuk menjadi Orang yang amanah Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda Tanda-tanda Orang munafik Itu ada tiga Yang pertama Jika berbicara Ia berbohong Yang kedua Jika berjanji Ia mengingkari Dan yang ketiga Jika Diberi amanat Dia berkhianat Nah anak-anak Kalau kita Tidak menjadi Orang amanah Maka Kita termasuk Orang-orang Yang munafik Apa sih Manfaat Dan keuntungan Amanah itu Yang pertama Kalau kita amanah Maka kita akan Dibercaya Oleh Orang lain Yang kedua Amanah Bisa menjadi Jalan Untuk kita Menuju Kepada Kesuksesan Yang ketiga Amanah Adalah Termasuk Sifat Hemba Yang mulia Yang keempat Adalah Amanah Termasuk Tanda Orang-orang Yang Beriman Nah Anak-anak Alhamdulillah Pembelajaran Kali ini Sudah selesai Semoga Apa yang kita Belajari Kali ini Dapat Bermanfaat Bagi kita Semua Dan Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah Pembelajaran Kali ini Kita tutup Dengan Membaca Hamdallah Dan Doa Menutup Majlis Alhamdulillah Yirrofil Alamin Subhanakam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakam